Apakah kalian senang membuat minuman klasik atau lebih suka bereksperimen dengan rasa bau ya? Bila iya, sebaiknya kalian segera memiliki minibar di dapur guys. Selain bisa memangkas biaya nongkrong di luar, minibar di dapur juga membantu anda mengeksplorasi cita rasa baru dari sebuah minuman. Untuk menjanjikan minuman yang enak di minibar dapur, kalian perlu berinvestasi pada berbagai peralatan penting. Nah, berikut ini dikutip dari laman drinkstuff berikut 7 peralatan penting yang wajib banget kalian beli nih guys. Yang pertama adalah gelas minum. Menggunakan gelas yang tepat di minibar dapur akan membantu meningkatkan kualitas dari minuman serta menciptakan pengalaman yang lebih otentik. Namun dengan begitu banyak pilihan gelas ya teman-teman yang akan sangat sulit untuk mengetahui apa yang harus ada di bar rumah kalian. Ada 4 jenis gelas kaca yang perlu kalian miliki yakni gelas bir, gelas anggur, gelas shot, gelas gin, dan gelas koktei. Selain rasa pemilihan jenis gelas yang tepat, ini akan menciptakan visual yang menarik dan mendorong kalian untuk menghabiskan sebuah minuman. Yang kedua adalah gelas takar. Jadi bagi kalian yang gemar meracik minuman, wajib hukumnya memiliki gelas takar yang sesuai. Gelas takar memiliki beragam variasi tergantung dengan jenis minuman yang kalian butuhkan. Gelas takar jiger misalnya merupakan adalah gelas ukur dua sisi yang dapat digunakan untuk menakar minuman beralkohol dalam pembuatan koktei. Sementara itu gelas takar, bidal, biasanya terbuat dari tembaga atau baja tahan karang. Biasanya ini digunakan untuk whisky, gin, vodka, ataupun rau. Yang ketiga adalah lemari air. Setiap bar rumah membutuhkan lemari es untuk memastikan minuman kalian ini tetap segar seketika-ketika disajikan. Yang keempat adalah dispenser minuman. Jadi jika kalian adalah seseorang yang senang banget mengadakan party, pesta, ataupun pertemuan dengan banyak orang, dispenser minuman adalah barang penting banget yang harus kalian beli. Dispenser minuman ini akan membantu anda dapat membuat punch atau koktel dalam jumlah yang lebih besar, sehingga orang ini dapat mengambil sendiri. Dan yang terakhir adalah pembuka botol. Pembuka botol adalah barang simpel, namun ini pokok banget nih jika kalian menjajikan minuman botolan kepada para tamu. Sebenarnya ada banyak banget model pembuka botol yang berbeda untuk dipilih. Namun untuk berjaga-jaga item ini terselip, milikilah lebih dari satu pembuka botol di area minibar dapur kalian. So guys, itu tadi nih 5 barang yang wajib kalian miliki kalau kalian ingin punya minibar di dapur. Gimana nih guys, kalian punya pengalaman apa ngebangun minibar kalian di dapur? Boleh tulis komentar kalian di bawah. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.